Dampak pandemi COVID-19 semakin memperlihatkan taringnya di berbagai sektor ekonomi, termasuk kepada para pedagang dan servis HP di pusat krosir Cililitan, Jakarta Timur. Para jasa teknisi ini turun ke jalan merupakan cara bertahan dari kondisi pandemi ini. Ya, kalau seperti ini kan ada peraturan dari Pekitel di tanggal 3 itu PPKM ya. PPKM itu semenjak tanggal 3. Nah, itu langsung ditutup semua, mal-mal. Nah, kita kan disuruh di rumah terus, di rumah. Sedangkan kita ngontrak, merantau juga, butuh makan juga kan, butuh buat bayar kontrakan, buat makan anak. Nah, kita terpaksa kayak gini, pasang pelang buat servis. Buat ya, ibaratnya buat makan sehari-hari lah gitu. Tidaknya kalau ada ya buat bayar kontrakan, ada buat makan juga. Kalau ditanya tentang masalah dampak PPKM untuk saat ini, pasti ini sangat berasa. Karena mulai diberlakukannya ya suami juga udah nggak kerja. Maksudnya, bukan nggak kerja sih, tapi memang di rumah sampai tunggu kondisi aman kan. Itu berarti kan ada hal, ada banyak hal yang kami lalui. Jadi, ibaratnya mungkin banyak hal kesulitan-kesulitan yang kami hadapin setiap harinya. Dari mulai awal pandemi juga memang nggak setiap hari masuk kan. Paling semindu hanya berapa kali masuknya. Eswino kan situasi kayak gini, orang tuh berpikir nggak jernih apa segala macam. Kriminalitas bertambah. Dengan adanya kebaikan ini, semua berawal tuh dari perut ya mas ya. Dari kita mencoba untuk memfasilitasi atau mendukung secara pokok, itu sembako. Biar setidaknya mereka tuh merasakan kebaikan bahwa sekarang ini, di jaman kayak gini, situasi seperti ini. Masih ada loh orang baik, masih ada loh yang masih peduli dengan mereka, sebagainya gitu. Kita kan pembagiannya itu berdasarkan apa yang sudah kita routing gitu. Udah kita mapping wilayah-wilayahnya. Nanti kita niatnya dari sini barang akan dibawa menggunakan mobil dan teman-teman hero juga akan ikut nanti untuk sama-sama ngebagi. Kemarin kan juga ada proses pengantaran. Pas nggak ada orangnya, itu kita biasanya keep. Dan kita sudah komunikasi sih, karena kebetulan kita juga sudah punya nomor yang akan mendapatkan. Jadi kita akan komunikasi dulu sih. Misalkan kita sudah datang, sudah dapat rumahnya yang mana dan tidak ada di tempat, itu kita nggak akan bagi. Pangan keharapan bersama Pak Aksal mengatakan kebaikan. Di masa PPK yang seperti ini, kami tim peduli sesama Yayasan Tangan Pengharapan tetap menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bersama Pak Aksal, kami mengatarkan kebaikan kepada semua masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi seperti ini. Selain itu juga, tim peduli sesama Yayasan Tangan Pengharapan sejak 2 minggu yang lalu telah mengantarkan paket nasi siap saji kepada beberapa rumah sakit untuk para pasien. Total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang diseluruhkan ke rumah sakit dan puskesmas, 36.079 bantuan makanan nasi siap saji, 53.930 bantuan paket sembako, dan 3.319 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diseluruhkan kelebih dari 190 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan mulai rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke konsenter kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Melalui Tangan Pengharapan, Tuhan berikan, bisa dibilangnya berkat-berkatnya berbagi berkat untuk sebagi yang membutuhkan, terutama seperti kami, kami juga sangat bersyukur untuk pemberian Tangan Pengharapan, bantuan seperti itu kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan yang sudah memberikan sesuai kepada fasilitas-fasilitas. Semoga saya masih ingin berhati-hati di Fasilitas Tangan Pengharapan tentang makanannya. Semoga Bapak cepat sehat ya Pak ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap menabur kebaikan kepada teman, saudara, maupun orang-orang di sekitar kita. Karena kepedulan kita adalah harapan mereka. Helping people live a better life.